kita akan membuat animasi conveyor belt pada part ini kita akan belajar membuat belt kemudian mapping dan menganimasikan mapping menggunakan wire parameter pertama-tama kita akan memulai dari left keyboard dan membuat circle menggunakan keyboard entry pada kita koordinat 0 kita set radiusnya 6 poin kita ubah dulu warnanya supaya lebih jelas dari sini kita beri modifier edit spline dan vertex pada bagian tengah kita break maksudnya disini supaya spline yang bagian kanan bisa kita pisahkan terus yang vertex yang terpisah kita connect kembali seperti ini dan seperti ini kemudian kita extrude dan kita hilangkan kedua sisinya karena kita nggak perlu itu selanjutnya mapping kita bikin material kemudian pada maps bagian diffuse color kita assign bitmap dan kita pilih tekstur yang akan kita gunakan desain ditampilkan di viewport tapi kita lihat sini sudutnya masih belum benar jadi kita putar 90 derajat hasilnya seperti ini dan kita tile 4 kali nanti akan kita animasikan adalah koordinat u bukan yang v setelah itu kita perlu mengetahui panjang spline menggunakan mesur ini kita bikin new float jadi spline ini kita bisa melihat berapa panjangnya kalau perlu kita catat kita akan membuat line yang nantinya panjangnya sama dengan spline ini kita akan membuat line yang nantinya panjangnya sama dengan spline ini kita akan membuat point kemudian di posisi panjang tadi kita add point yang kedua jadi disini kita dapat line yang panjangnya sama dengan conveyor yang kita bikin barusan kita posisikan pivot pada tengah obyek sehingga obyeknya bisa kita posisikan di tengah viewport nanti kita akan posisikan line nya seperti ini sehingga sejajat dari sini kita akan bikin helper yaitu dummy posisi dummy ini akan kita assign pada line menggunakan task constraint disini akan muncul keyframe secara otomatis kemudian kita add line yang akan kita jadikan path yang kalau kita animasikan gerakannya akan jadi seperti ini bagian akhir keyframe kita set posisinya 100% dan di bagian awal 0% setelah itu baru tekstur pada conveyor belt ini coordinate view nya akan kita wire mengikuti persen dari dummy muncul tampilan seperti ini kita assign kemudian kita klik connect kita play dan tekstur akan mengikuti posisi dari dummy pada conveyor kita beri modifier share shell supaya lebih terlihat tebal tapi ini mestinya ke arah dalam bukan ke arah yang luar seperti ini jadi outer kita masih 0 yang inner nya kita beri 1 point tentang panel kurasa dia penerima Kurasa yang dalaman